Halo guys, welcome to my channel Ferdi Ristiawan Seneng banget hari ini Ferdi bisa buat video lagi buat kalian semuanya Dan hari ini mau tau Ferdi buat video apa Makanya tonton terus videonya sampai habis Eits, sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Ferdi Ristiawan Thank you Oke, sebelumnya Ferdi mau mohon maaf ke teman-teman semuanya Kalau misalkan Ferdi baru aktif lagi di youtube Karena Ferdi baru aja kehilangan seorang yang sangat Ferdi sayangi Dan jujur masih belum siap aja kemarin buat bikin konten Karena masih shock, masih kaget, masih gak nyangka gitu Jadi hari ini pun sebetulnya tuh juga bingung sih mau bahas apa Cuman yang ada di otak Ferdi aja gitu Karena pengen nyoba juga sampai sejauh mana sih aku bisa bikin konten lagi Dan fokus aku tuh apa bisa disini lagi apa enggak gitu Nah mungkin seiringnya berjalannya waktu Sampai saat ini Jujur, kalau misalkan dia masih berfokus Iya, cuman mencoba untuk membangkitkan semangat kembali Per konten dan skincare buat teman-teman semua Karena aku yakin kalau misalkan aku gak buat konten lagi Dia disana pasti bakal sedih banget gitu Makanya aku harus tetap semangat buat konten lagi buat teman-teman semuanya Oke, tanpa berlama-lama lagi Disini aku udah tentukan satu topik Dan aku akan bahas tentang Back to basic skincare Dan kenapa pentingnya basic skincare itu dilakukan Jadi gini teman-teman Kalau misalkan kalian nih mempunyai produk yang sama sekali gak ngefek di wajah kalian Itu bisa jadi skin barrier kulit kalian tuh lagi rusak Nah, kalian harus memperbaikinya tuh dengan cara memperbaiki dari basic skincare-nya dulu Kalian jangan pakai yang aneh-aneh dulu gitu Kalian cukup pakai facial wash, moisturizer atau pelembak dan juga sunscreen Udah, itu dulu aja Nah, kalau misalkan permasalahan wajah kalian itu sedikit berkurang Berarti emang kalian gak perlu bahan-bahan aktif di wajah kalian terlebih dahulu Kalau misalkan udah perjalanan dengan baik Dan juga kalian udah ngerasa aman nih wajah kalian Kalau misalkan kalian mau pakai skincare pendukung Seperti kayak serum, esen atau toner itu boleh banget gitu Tapi tetap difokuskan sesuai dengan jenis kondisi kulit kalian masing-masing Nah, terus basic skincare-nya kayak gimana sih, Fer? Basic skincare-nya tuh cari yang benar-benar gentle Yang tidak banyak kandungan aktifnya gitu Kalian bisa cari sesuai kalian aja Kalau misalkan aku sendiri, aku lagi pakai produk dari Bio Aqua yang warna biru Yang seperti ini Nah, seperti ini moisturizer-nya Ini tuh 7 kali serumat Dan di muka aku tuh bagus banget Muka aku tuh kan kombinasi Tapi lebih ke berminyak sih maksudnya Dan itu bagus banget Kalau misalkan yang skintific itu bagus Cuman di kulit aku tuh kayak lebih lama menyerapinnya aja gitu Kalau misalkan yang Bio Aqua ini tuh Lebih mudah menyerap di wajah aku Nah, untuk facial wash-nya juga aku sama Ada yang pakai Bio Aqua juga Dan sunscreen-nya pun sama dari Bio Aqua-nya juga Nanti aku akan tunjukin ke kalian seperti apa produknya Tapi kalian jangan mengikuti produk dari aku Kalau misalkan mengikuti juga boleh Cuman kalau misalkan kalian yang di rumahnya Nggak ada yang Bio Aqua Ya kalian pakai apa aja bebas Seperti cocok di wajah kalian gitu maksudnya Kalian boleh pakai facial wash Terus pakai itu pelembab Terus juga pakai sunscreen Itu adalah produk yang wajib kalian pakai sehari-hari Nah, untuk pakai sunscreen Aku ingat kembali Itu cuma dipakai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja Untuk malam harinya Kalian nggak usah lagi pakai sunscreen Jadi cukup pakai facial wash Dan juga pakai pelembabnya aja Nah, untuk facial wash Bio Aqua yang aku pakai Itu aku pakai yang ini Yang warna biru ini Ini tuh 7 kali Ceramate Skin Barrier Repair Moisturizer Cleanser Jadi ini ada kandungan 7 kali Ceramate-nya Terus juga kalau untuk sunscreen-nya aku pakai yang ini Ini banyak sih ada sih udah dibuka Cuma aku mau sekambilnya Jadi aku yang ada di dekat aku aja Yang ini sunscreen-nya Jadi ini facial wash-nya Setelah aku cuci muka pakai ini Aku lanjut pakai moisturizer-nya yang ini Nah, setelah itu aku lanjut pakai sunscreen-nya yang ini Gitu Jadi sesimpel itu Kalian harus benerin dulu Skin barrier kulit wajah kalian Dengan menggunakan basic skincare dulu Jangan pakai serum Ataupun yang macam-macam Pokoknya yang mengandung bahan aktif yang tinggi aja Tolong dihindari dulu Terus juga untuk basic skincare-nya Kalau misalkan boleh aku sarankan Kalian boleh memakai produknya tuh yang gentle Yang tidak begitu banyak bahan kandungan aktifnya Seperti itu Nah, mungkin itu dulu kali ya Untuk video hari ini Karena jujur aku juga masih Dalam keadaan belum fokus betul Belum siap betul Tapi pengen mencoba sampai sejauh mana Aku bisa kembali lagi ke dunia peryoutuban Dan mungkin ini adalah sedikit perkembangan Bagi aku sendiri Karena aku udah bisa berani Buat kotak lagi buat teman-teman semuanya Dan aku cuma mau ingetin aja Untuk komentar teman-teman Belum aku bales Aku mau maaf sebelumnya Tapi jika ada produk yang emang Tidak cocok di wajah kalian Itu please kalian langsung stop Atau hentikan Jangan dilanjutkan Sebelum muka kalian itu parah Karena kondisi wajah kita itu berbeda Tidak sama Jadi Verdi setekankan lagi Kalau misalkan kalian ada produk yang tidak cocok Atau menimbulkan efek negatif di wajah kalian Kalian harus cepat-cepat hentikan Dan jangan dilanjutkan Oke? Oke itu tadi untuk video hari ini Semoga kalian suka sama videonya Please bantu support Verdi Untuk tetap subscribe youtube channel Verdi Setiawan Bantu like juga Bantu komen juga Bantu share ke teman-teman semuanya Dan semoga Verdi bisa tetap semangat Buat bikin kontes skincare Buat teman-teman semuanya Oke Kalau itu Verdi pamit Terima kasih udah nonton video Verdi Thank you Bye Bye